Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalat wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du Tuhan sekalian Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih berada di bulan suci Ramadan yang kita bahas insyaallah adalah hal-hal atau hadis-hadis yang berkenaan dengan bulan Ramadan Untuk kali ini Rasulullah SAW mengejurkan bagi orang yang berpuasa untuk mengakhirkan makan sahur untuk mengakhirkan makan sahur dan makan sahur sendiri adalah mempunyai faedah yang sangat penting untuk menjalankan puasa di keesokan harinya atau siang-siang harinya karena di dalam sahur ini kita akan mendapatkan keberkahan insyaallah Sebagai hadis dari Anas An Anas radiyallahu an kal Qala Rasulullah SAW Dari Anas radiyallahu an dia berkata bapak-bapak-bapaknya Rasulullah SAW bersabda Tidaklah kalian memakan sahur karena di dalam sahur ada keberkahan ada keberkahan berkenaan dengan akhir atau mengakhirkan makan sahur dari Imam Ahmad atau yang tidak ada hadis yang direwatkan oleh Imam Ahmad Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani Qawala Rasulullah SAW Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda jika salah seorang kalian mendengarkan suara adhan yang mencet sini adalah adhan subuh sedangkan makanan masih berada di tangannya maka hendaknya menyelesaikan makan tersebut meskipun sudah mendengar adhan ini menunjukkan bahwasannya ketika kita dalam posisi mungkin terlambat bangun dan seterusnya yang membuat kita saat itu berada di ujung atau bahkan sudah masuk waktu subuh karena sudah mendengar adhan akan tetapi ketika saat itu makanan masih berada di tangan kita maka Rasulullah SAW sebagian di dalam hadis yang kita sebutkan tadi untuk menghabiskan atau menyelesaikan makan sahur sehingga kita sudah mematuhi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di dalam mengakhiri puasa yaitu berbuka maka yang dianjurkan adalah menyegerakan berbuka kalau sahur mengakhirkan sahur kalau berbuka adalah menyegerakan berbuka dari Anas bin Malik radiyallahu hanqol karena Sallallahu alaihi wa sallam la yusalli al maghriba wa huwa so'im hatta yuftiro walau ala syurbatin minal ma' as silsila as sahiha 2110 dari Anas bin Malik radiyallahu an dia berkata bahwasannya Rasulullah SAW tidak sholat maghrib dalam keadaan puasa kecuali beliau sudah memakan atau meminum minuman meskipun hanya seteguk air seteguk air maka disinilah yang kita sebut dengan menyegerakan berbuka dari dalam kaedahnya kalau berpuasa adalah mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Sampai jumpa.